Pelatih Persebaya sebut Song Uiyang masih perlu adaptasi. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan menyambut kompetisi Liga 1 2023-2024. Pemusatan latihan dan sejumlah laga uji coba dijadikan sarana membentuk kemistri antar pemain baru dan lama agar memahami cara permainan bajol ijo. Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebut Song Uiyang perlu beradaptasi dengan rekan setimnya dan gaya permainan ciri khas tim asal kota pahlawan itu. Pemain timnas Singapura tersebut menjalani debutnya dengan menyumbangkan satu gol dari kemenangan 8-1 Persebaya atas klub amatir Beta Jaya pada laga uji coba di lapangan Yogyakarta International School. Song Uiyang 3-4 kali latihan, dia masih perlu adaptasi, perlu waktu untuk bisa nyetel dengan tim, dia terlihat perlu penyesuaian dengan gaya permainan yang biasa diperagakan Persebaya. Bukan masalah skor atau hasil, kami mencari kemistri, saya melihat pemain-pemain cepat beradaptasi satu sama lain, bagaimana mereka memahami konsep Persebaya bermain, ungkap Aji Santoso. Usai dilepas Persebaya, Alta Balah direkrut klub Tajir Liga 1 2023-2024. Setelah dilepas Persebaya, sosok Alta Balah bak ditelan bumi. Ketika bursa transfer jelang Liga 1 2023-2024 ramai memberitakan perpindahan pemain, nama Wonder Kid ini sama sekali tak disebut. Namun pemilik nama lengkap Alta Larik Erva Axol Balah ini bisa bernapas lega karena telah menemukan pelabuhan baru. Hari Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023, Dewa United FC, salah satu klub Tajir di Indonesia resmi mengumumkan Alta Balah sebagai penggawa baru di Liga 1 2023-2024 nanti. Kami sangat senang dengan kehadiran Alta Balah di tim ini, dia adalah pemain yang benar-benar dibutuhkan tim pelatih karena kualitasnya. Selain itu kami juga melihat dia adalah salah satu talenta muda yang punya potensi besar, kata CEO Dewa United FC, Ardian Satya Negara. Terima kasih telah menonton!